Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Faru Fahrul Buat teman-teman yang ingin memperbanyak bunga aglonema Ataupun teman-teman beli online ya Tentu bibitnya seperti ini juga Nah, kalau yang itu saya sudah tanam nih Yang lalu ya, bukan yang sekarang Jadi ini saya ingin tambahkan lagi Video ini saya buahkan khusus buat yang masih pemula ya Tentunya Pertama sekali, masukkan dulu media tanam Apa yang teman-teman punya ya Baik itu sekam bakar, sekam padi, tanah, mau campur apapun Kalau yang campur-campur ya seperti ini Kita ukur aja dulu Nah, jadi tadi kan yang sudah dimasukkan ini Ini kebanyakan sekam padi, sekam bakar, macam-macam ya Supaya aglonema teman-teman yang masih merasa ragu Ataupun takut-takut Sebaiknya ya Gunakan tanah ya, sedikit tanah ya Kalau sudah seperti ini, ini campur-campur Sekarang, kita akan gunakan tanah Tujuannya apa? Supaya dia tidak layu Ini buat teman-teman yang takut Nah, seperti ini Takut mati, takut layu atau apa ya Nah, cari aja tanah yang berwarna hitam Seperti ini Nah, kemudian Yang di bawah ini, ini udahlah Apapun media tanam, terserah lah ya Kita ukur dulu seperti ini Setelah kita ukur Kalau sudah cocok, sudah pas Nah, seperti ini Maka kita gunakan tanah yang tadi Nah, jadi tanahnya Hanya di bagian akar saja ya Ini ketebalan tanah ini mungkin sekitar 2 cm saja Ini sudah cukup Kenapa saya buat seperti ini Terkadang ya Saya juga ya Kalau Semua media tanam itu Kebanyakannya terdiri dari Sekam padi dan sekam bakar Kadang-kadang Ada yang layu Memang layunya tidak lama ya Sekitar 2 hari Tetapi Kalau kita letakkan tanah Sekitar 2 cm Di bagian akar Maka dia tidak akan layu Ini pengalaman saya ya Saya kasih Buat teman-teman yang masih pemula Teman-teman juga Boleh share Buat teman-teman Kalian yang lain ya Supaya mereka juga tahu Cara menanam aglonema Yang super mudah Dan anti layu Seperti ini Nah Tetapi kalau kita sudah biasa Itu tidak masalah lagi ya Mau tidak pakai tanah Mau sekam dengan arang sekam saja Itu tidak apa-apa Kalau layu 1 hari, 2 hari itu Sudah biasa Tidak masalah Hari ketiganya akan pulih Tetapi ini khusus Buat teman-teman Yang masih pemula Yang beli aglonema Dengan harga mahal Apalagi secara online Kalau layu itu Biasanya ya Diikuti dengan Hangus di pinggiran daun Jadi sayang banget ya Kalau nanti Bisa mati ya Kalau tidak mati pun Lama sekali Pemulihannya Jadi kalau teman-teman Buat seperti dalam video ini Ini insya Allah Tidak akan pernah layu ya Cuma sudah ditanam Siram saja Seperti yang saya buat Dalam video ini Jadi ikuti Apa yang saya buat Dalam video ini Jangan ditambahkan sendiri Kalau teman-teman Masih ragu Ataupun hal yang tidak pasti Terima kasih telah menonton